Pemirsa jelang larangan mudik 31 titik penyekatan di sekitar ibu kota telah mencapai 80 persen. Ada 115 revel gelap yang ditilang karena angkut pemudik tanpa umatuhi adendum Satgas COVID-19. Ada 31 titik penyekatan di wilayah ibu kota jelang larangan mudik pada 6 hingga 17 Mei 2021. Pengendara yang melintas akan dicek dokumen perjalanan keluar kota dan akan dibangun pos korapit tes antigen gratis. Kapolda Metro Jaya yang meninjau kesiapan titik penyekatan di gerbang Telci Karang Barat menyatakan persiapan operasi ketupa capai 80 persen. Pihaknya akan memantau jalur tikus para pemudik nakal. Lubang tikus, jalur tikus, kemudian jalur-jalur arteri, jalur-jalur tol, semua kita identifikasi di mana yang bisa dijadikan sebagai rute untuk mudik secara gelap, secara sembunyi-sembunyi. Selain itu ada 115 travel gelap ditangkap dari hasil patroli di media sosial dan penyekatan di sejumlah jalur mudik dalam dua hari terakhir. Travel tanpa izin ini berupaya membawa pemudik dengan tarif lebih mahal, 100 hingga 200 ribu rupiah dari tarif normal, dan tidak mewajibkan pemudik kantongi surat bebas COVID-19. Mengembudikan ramor umum, tapi tidak memiliki izin untuk menjelenggarakan pengangkutan orang, baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek. Dengan ancaman pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak 500 ribu rupiah. Nah, kepada penumpangnya kami berikan pilihan, apakah dikembalikan ke tempat asal dia naik atau kami antar ke terminal. Para pemudik travel gelap mengakui tindakannya menyalai aturan ini didorong faktor ekonomi. Proses persidangan pelanggar larangan mudik akan digelar setelah 17 Mei 2021 agar memberi efek jerak. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Angga Yosua, Okimahendra, AINews melaporkan.